assalamualaikum salam sehat YouTube apa kabar teman kali ini saya akan mencoba memparalel regulator adjustable untuk percobaan ini saya menggunakan LM317 saya coba 6 buah saja saya paralel tidak perlu saya tunjukkan cara penyulerannya yang pasti ini semua paralel nanti akan saya beri gambar lengkapnya Oke kita coba dahulu karena ini benar-benar masih mencoba kalian lihat dahulu benar-benar LM317 yang menurut data sheet maksimum hanya sanggup 1 ampere kenapa ini saya coba paralel karena LM ini menurut saya benar-benar tangguh bila short atau panas berlebih tidak masalah Oke setelah saya rakit untuk mencoba ini saya menggunakan tegangan input switching 12 volt 10 ampere seperti ini Hai dan seperti biasa bila mencoba akan saya lakukan step per-step saya nyalakan meter output kalian lihat tegangannya terbaca 2,79 ini tegangan minimumnya yang biasanya 1,25 karena output regulator 317 ini kontrolnya tidak saya gunakan Hai ke saya coba naikkan tegangannya Hai dengan input 12 volt maksimumnya berapa kita lihat Hai ya maksimumnya 11,2 volt ke saya turunkan kembali lalu saya coba beri beban Hai masih redup Hai saya coba naikkan tegangannya Hai saya beri beban lagi Hai saya tambah beban agar tidak terlalu panas pada bebannya saya naikkan tegangannya sudah 1 ampere Oke saya cek panasnya apakah merata Hai dan perhatikan pada output bila salah satu LM ada yang panas berlebih pasti tegangannya drop otomatis Hai oke tidak ada yang berlebih panasnya Wow ini yang paling kanan paling panas kira-kira 80 derajat celcius Hai rupanya pembagian arus tidak merata sesuai teori tapi saya biarkan saja saya mengandalkan kemampuan dari LM ini dan setelah saya diamkan selama satu jam lebih panasnya mulai merata tapi tetap LM yang paling kanan yang paling panas lalu saya coba naikkan tegangannya sampai arusnya 3 ampere kontrolnya sepertinya tidak ada masalah hangat pun tidak sepertinya walaupun panasnya tidak merata tapi rangkaian ini dapat bekerja dengan baik dua paling kanan ini paling panas mungkin 100 derajat tapi masih bekerja normal Hai kemudian coba saya pasang resistor dahulu pada regulator urutan ke-5 Hai dan setelah saya coba tidak pengaruh lalu saya tambah resistor pada regulator urutan ke-6 Hai dan tetap keadaannya tidak berubah Hai jadi kesimpulan saya walaupun tidak merata panasnya rangkaian ini dapat bekerja dengan baik Hai dan saya coba sekitar 4 ampere selama dua jam lebih rangkaian ini masih bekerja normal Hai jadi bisa kalian ambil kesimpulan sendiri kemampuan dari LM317 ini bila diparalel hai oke bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng rangkaiannya simpel seperti ini regulator LM317 yang saya gunakan kontrol ini hanya sebagai pengatur tegangan output yang tidak saya gunakan bisa kalian perhatikan pada gambar dan secara teori Hai ini teori pribadi saya hanya dengan menambah transistor BC557 PMP kita sudah dapat memparalel regulator aja stable sebagai pendorong arus sampai 16 buah tapi saya sarankan 8 buah saja Hai dan resistor yang saya gunakan nilainya 470 Ohms per 4 Watt dengan tujuan agar arus maksimum pada potensiometer tidak melebihi dari 25 miliampere ingat ini hanya teori saya bisa kalian coba sendiri dan pemakaian R2 harus ada di salah satu IC regulator yang kalian paralel ingat pemasangan R2 hanya satu saja karena berdasarkan plastik tadi tidak ada masalah Oke saya tidak bisa menerangkan secara detail karena terlalu banyak yang harus diperhatikan lalu cara penyolderannya Hai pertama seperti biasa saya solder resistor 470 Ohms per 4 Watt pada pin 1 dan pin 2 regulator lalu pin 1 regulator saya solder ke kaki tengah dan paling kiri potensiometer dan transistor BC557 pada emitter dan basis kalian pasang resistor yang besarnya minimum 220 Kilo Ohm kemudian solder potensiometer paling kanan dengan gabungan emitter dan resistor dan tambah kabel hitam karena ini sebagai titik negatif dan pada potensiometer tengah dengan gabungan resistor dan basis terakhir kolektor transistor saya beri kabel kuning dan saya beri hatch ring agar tidak short Oke selanjutnya bisa kalian perhatikan pada gambar tinggal paralel saja oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati